Assalamu'alaikum, ada di segala semuanya. Selamat datang di kuliah Geodesi Satelit Pekan ke-13 bagian kedua bersama saya Pak Zulfiqat. Tadi Anda sudah mendapatkan materi mengenai apa itu Satellite Laser Ranging atau SLR. Sekarang kita jalan ke bagian kedua, yaitu Lunar Laser Ranging atau LLR dan Spaceborne Laser. Slide-nya tetap sama, yaitu slide yang ada di sini. Tapi materinya juga insya Allah lebih sedikit, jadi waktunya tidak akan sisa banyak. Mungkin hanya, let's say, tidak sampai 30 menit insya Allah nanti materinya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi kita sudah dapat SLR. Sekarang kita masuk ke LLR. Karena pada dasarnya sebetulnya adalah prinsip LLR itu persis sama dengan prinsip SLR, yaitu sama-sama menghitung beda jarak. Cuman bedanya kalau SLR itu yang dihitung adalah jarak dari kita yang ada di bumi, stasiun bumi dengan satelit yang ada di atas. Satelitnya buatan kita sendiri, bentuknya seperti retrorefactor atau cermin-cermin begitu yang dikumpulkan dalam satu bola, lalu dilemparkan atau diluncurkan ke luar angkasa. Nah, kalau Lunar Laser Ranging itu adalah tidak menggunakan satelit buatan, tapi menggunakan satelit alami ciptaan Tuhan, yaitu menggunakan bulan. Jadi bedanya kalau SLR itu pakai satelit, kalau LLR itu cerminnya ditempel atau ditaruh di bulan. Nah, ini menjadi sebuah jawaban yang sangat-sangat telak sebetulnya bagi orang-orang yang bilang bahwa kendaraan di bulan itu adalah sesuatu yang hoax atau hanya teori konspirasi Amerika gitu ya, atau teori konspirasi makhluk-makhluk reptil yang menguasai dunia gitu ya. Nah, sebenarnya tidak konspirasi karena apa? Karena buktinya kita bisa memancarkan sinar laser ke permukaan bulan, lalu nanti akan dipantulkan lagi oleh permukaan bulan tersebut yang ada reflektornya atau ada cerminnya, sehingga Anda bisa mengukur jarak atau D, seperti biasa, D atau jarak dari bumi atau teleskop tempat kita berada dengan si bulan ini. Nah, reflektor ini ditempatkan di sana oleh siapa? Ditempatkan oleh dua negara besar, yaitu USA dengan misi Apollo-nya dan USSR atau Rusia yaitu dengan misi Luna-nya. Nah, karena ini adalah jarak bolak-balik seperti halnya dengan SLR, maka jarak ke bulan ditentukan oleh D sama dengan C kali delta T dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Ya, karena Anda harus bolak-balik. Dan Anda bisa lihat di sini delta T-nya biasanya normalnya 2,4 sampai 2,7 detik alias jaraknya bisa sampai 356.500 sampai 406.700 km dari permukaan bumi. Jadi, jarak bulan adalah seperti itu. Kalau ada yang bilang apa namanya, pergi ke bulan lalu bisa kembali lagi, maka dia telah mengalami perjalanan sejauh sekitar 800.000 km. Hanya untuk bilang sudah pernah pergi ke bulan lalu kembali. Saya enggak mau bilang yang bahasa Inggris, nanti dikira terlalu cizi jadi enggak usah. Nah, karena misi pertama kali yang berhasil ke bulan adalah misi Apollo di tahun 1969, maka mulai juga dipakai LLR ini sejak tahun 1969. Karena kan tidak mungkin ada orang yang bisa berangkat ke sana sebelum manusia sudah bisa berangkat ke sana. Enggak mungkin. Seolah kalau kamu suka nonton Transformers, ya kamu bisa lihat bahwa sebenarnya ternyata Autobot sama The Prime, misalnya kalau tidak salah, itu menyimpan benda-benda di dark side of the moon. Ternyata kalau suka nonton Transformers. Tapi tidak seperti itu, itu hanya science fiction. Kalau ini adalah science fact. Jadi mulai tahun 1969, semenjak adanya Apollo. Dan perlu diingat bahwa salah satu tujuan utama Apollo itu diluncurkan memang adalah memasang cermin. Jadi bayangkan yang adik-adik cewek-cewek ya, betapa besar perjuangan untuk hanya memasang sebuah cermin saja. Kalau di rumah kan minta tolong dipasangin, paling cuma pakai paku, kalau ini enggak bisa ya, berangkat ke bulan dulu, lama sekali. Nah, kalau Anda lihat reflektor di bulan, itu ada beberapa tempat. Pada dasarnya ada empat tempat. Jadi masangnya itu hanya ada di empat tempat ini saja. Jadi mulai tahun 1969, dan diselesaikan di tahun 1973. Setelah itu ternyata belum ada yang masang lagi. Saya agak kurang tahu informasi yang terakhir, tapi kalau seingat saya belum ada yang masang lagi. Kecuali China, kemarin tiba-tiba ingin masang, mungkin China sudah masang, tapi seingat saya belum. Yang pasti, kalau Anda bisa lihat di situ, Apollo 11 di pojok kanan bawah, Luna 17 ternyata tertutup debu ya, karena ingat di sana juga tidak ada cuci reflektor atau cuci mobil, jadi kalau sudah tertutup debu ya sudah, tidak bisa diapapakan lagi. Nah, Apollo 14 masang lagi tuh di bagian kiri bawah, ada 100 reflektor, Apollo 15 masang lagi di bagian atas, 300 reflektor, dan Luna 21 agak kanan sendiri itu bukan Perancis ya, itu Rusia-Rusia atau USSR. Nah, kalau Anda lihat di sini, mungkin ini teori konspirasi lagi ya, Apollo 11, 14, 15, reflektornya membentuk segitiga gitu ya. Kayak Illuminati aja kalau kalian percaya Illuminati, semoga tidak percaya. Nah, bentuk reflektornya kayak apa? Nah, seperti ini ya, ada sekalian. Jadi pertama dipasang di sini, di sekitaran sini, di dekat tempat mendarat pertama kali manusia ke bulan, lalu ada di Apollo 14, Apollo 15, dan ada Luna 21. Ada Luna 17 sebetulnya ya, tapi tertutup debu. Ingat ini bukan Perancis ya, tapi USSR atau Rusia ya. CCP. CCCP. Nah, ini adalah bentuk dari cerminnya, tidak seperti cermin buatan, apa Anda di rumah, cermin yang dipasang Anda di rumah, untuk teman-teman yang mungkin jadi mua, ataupun suka nonton Tasha Farasha, cuman ini bukan itu. Ini bentuknya seperti, apa namanya, quartz-quartz atau kumpulan-kumpulan diamond-diamond yang ditempel di situ, agar nantinya bisa di, apa namanya, bisa digunakan sebagai pemantul, atau digunakan untuk mengembalikan lagi sinyal, atau sinar laser, yang persis seperti yang dipancarkan ke SLR. Nah, ini adalah bentuk reflektor LR di bulan, kalau Anda lihat Apollo 11, itu kan, itu moonlander, ini moonlander si Neil Armstrong, ini adalah salah satu reflektornya. Mungkin kalau yang nyinyir tanya, terus gimana bisa difoto Pak? Ya berarti mereka bawa kamera ke atas, sudah gitu saja. Apakah harus nunggu ada yang bikin vlog dulu, di permukaan bulan, baru bisa percaya, ya itu terserah Anda, yang pasti ini bukti yang sangat nyata. Nah, bedanya kalau Luna, Luna 17 dan Luna 21, itu bentuknya sebenarnya adalah rover, atau bentuknya adalah sebuah kendaraan, sebetulnya yang bisa dibawa, dan juga bisa dikemudikan. Tapi karena di sana juga lagi-lagi, satu, tidak ada tempat cuci mobil, dua, juga tidak ada pom bensin ya, jadi kalau dia belum menggunakan sinar surya, ya berarti tidak bisa dipakai. Dan juga tidak ada remote control yang bisa digunakan untuk mengontrol. Kala itu, kalau kala sekarang sudah ada, karena dulu mendarat di Mars, dan juga mendarat di Venus, landernya itu dikontrol langsung dari ground control station yang ada di bumi. Kalau Mars itu dulu yang ngontrol teman-teman dari Eropa, kalau Venus yang ngontrol teman-teman dari India. Jadi India itu sudah luar biasa, sudah bisa berangkat ke Venus menggunakan biaya yang tidak seberapa banyak. Nah, distribusi stasiun LLR itu tidak banyak, karena agak sedikit beda ya, stasiun LLR dan stasiun SLR bedanya terletak pada, apa namanya, bukan satelit, laser yang harus digunakan, kekuatannya harus lebih besar, karena jaraknya jauh, lebih jauh, jauh sekali. Kalau SLR mungkin cuma 1.000, 2.000 kilo, gitu dari permukaan bumi, kalau ini 406.000 kilo dari permukaan bumi. Jadi, betul-betul harus kuat lasernya. Nah, di dunia itu hanya ada di Haleakala, Hawaii, ada di McDonald Observatory, gitu ya, tidak ada di McDonald Antasari, atau di, mana namanya, Pagar Alam, ada di Grasse, Perancis, dan ada di Wetzel, Germany. Nah, kalau Anda mungkin ingin S2, di kampus saya itu yang mengelola, dulu di kampus saya S2 adalah yang mengelola Wetzel, Germany, dan saya alhamdulillah kemarin sempat mampir juga ke LLR itu. Nah, kalau SLR kemarin, saya pas Januari akhir, juga sempat mampir ke, namanya adalah, Grendel, bukan Grendelwald, apa sih kok saya lupa, Zimmerwald, Zimmerwald di Swiss. Itu SLR. Jadi, saya sudah lihat bentuk SLR yang asli seperti apa, juga LLR yang asli juga seperti apa. Nah, ini adalah, saya tidak banyak menjelaskan tentang LLR, yang penting adalah, kalau SLR itu kita hanya menggunakan CIS sama CTS, kalau untuk LLR, kita malah tidak menggunakan itu, kita menggunakan barisentric system. Kenapa kok kita menggunakan barisentric system? Karena pada dasarnya, jarak yang kita ukur itu mana kira-kira? Jarak yang kita ukur sebetulnya adalah Rho. Kalau Anda lihat di sini, Rho mana ini ya? Ini 0, tempat kita berada, bumi, dan ini adalah tempat reflektor berada. Jarak yang kita ukur namanya adalah Rho. Ini Rho. Nah, Rho ini, itu merupakan jarak di antara teleskop, tempat kita berada, dan reflektor. Nah, koordinat teleskop, dan juga koordinat reflektor, kalau koordinat teleskop itu namanya R0, kalau koordinat reflektor itu namanya MR, itu dalam sistem barisentris. Ingat sistem barisentris itu apa? Sistem yang pusatnya berada pada titik pusat tata surya. Bukan titik pusat matahari, tapi titik pusat tata surya. Titik pusat tata surya ada di agak pinggirnya matahari, tidak pas di tengahnya matahari. Nah, kenapa menggunakan barisentris? Karena kita tidak bisa menggunakan CIS atau CTS. Lebih baik kita menggunakan barisentris. Itulah yang unik dari LLR ini. Jadi, dia tidak menggunakan CIS-CTS, tapi menggunakan sistem barisentris. Bagaimana caranya? Apabila kita tahu R0, apabila kita tahu MR, maka kita bisa cari Rho. Nah, kalau kita temukan Rho, Rho ini kan sesuatu yang kita ukur ya, observable, atau sesuatu yang kita ukur. R0 adalah sesuatu yang given atau known. Nah, maka kita bisa nyari MR, yaitu unknown-nya seperti apa. Jadi, rumus ini bisa dirubah menjadi MR sama dengan R0 plus Rho. Di mana Rho itu adalah jarak antara teleskop dengan reflektor. Nah, sehingga yang paling bikin repot dalam tanda kutip, sebetulnya adalah apabila koordinat teleskop itu kan bukan dalam barisentrik. Koordinat teleskop yang kita punya kan pasti dalam sistem CTS. Jadi, harus ada sebuah konversi atau transformasi koordinat dari CTS ke barisentris. Kenapa kok bisa beda? Karena kalau barisentris tidak ada rotasi bumi, pergerakan kutub, presesi dan notasi seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Tapi kalau barisentris itu tidak mengurusin itu. CTS mengurusin itu. Gitu ya. Nah, sebaliknya koordinat reflektor dalam sistem barisentris itu harus memperhitungkan pergerakan bulan. Karena ingat, pergerakan bulan itu ternyata ada beberapa. Bulan itu ternyata pergerakannya itu juga mempunyai pola. Polanya namanya adalah pola draconian yang berulang setiap 18,6 tahun. Yang sering juga disebut namanya adalah liberasi. Artinya, koordinat yang berulang setiap tahun itu tidak sama. Jadi, koordinat di bulan itu berulangnya hanya setiap sekitar 18,6 tahun. Nah, selanjutnya ukuran jarak dari si bulan ini antara bumi dan bulan itu dipengaruhi oleh pasang surut. Pasang surut ini bukan pasang surut laut ya, tapi pasang surut pol atau pasang surut kutub dan juga pasang surut solid earth atau pasang surut dari buminya sendiri. Lalu ada abrasi. Aberasi itu bukan abrasi tanpa E ya. Kalau abrasi tanpa E adalah erosi yang terjadi gara-gara air laut. Tapi, aberasi, aberation bahasa Inggrisnya itu adalah perbedaan posisi antara teleskop dan reflektor. Alias, kalau ketika berangkat itu ada di tempat A dan tempat B gitu ya, pas A gitu, di A dan di B gitu, di sini dan di sini. Aberasi itu terjadi ketika ternyata saat satelit itu, sorry, saat sinyal itu bergerak, koordinat teleskop itu berubah ke sini, koordinat reflektor berubah ke sini. Karena pergerakan. Namanya itu abrasi yang harusnya gara-gara dari sini begini, eh ternyata jaraknya berubah menjadi mana? Menjadi yang dari sini menuju ke sini. Kan beda ya. Kalau ada efek-efek kerelatifitas dan pergerakan lempeng. Nah, sehingga kalau kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut di hubungan geometri, kita bisa menemukan bahwa ketelitian LLR itu sampai 3 cm. Bayangkan di tahun 1993, dalam hal ini adalah laser yang digunakan masih generasi 2, itu bisa 3 cm. Bayangkan kalau sekarang, ya pasti sudah bisa milimeter. Karena menggunakan sinar laser generasi keempat. Dan ingat, 3 cm saja itu betul-betul lebih bagus daripada sirotol mustakim. Kalau kita sama-sama ingat, sirotol mustakim itu kan 10 pangkat minus 7 meter. Kalau Anda punya rambut, lalu rambut itu Anda potong jadi 7, nah itu memiliki panjang sekitar 10 atau 100 nanometer. Itu 10 pangkat minus 7. Nah ini ketelitiannya 10 pangkat minus 10 tahun 1993. Kalau sekarang 10 pangkat minus 12 sudah, alias sudah jauh lebih bagus daripada sirotol mustakim. Ini betul-betul luar biasa ya. Betapa nganggur dan betapa tidak ada kerjaan ya orang Amerika dan Eropa ini. Hal-hal seperti ini betul-betul dicari. Tapi ini penting, agar pengetahuan kita geodesi dalam hal menentukan bentuk bumi itu semakin betul-betul nyata. Walaupun banyak juga orang yang tidak percaya gitu ya, karena memang tidak berpendidikan. Atau terlalu suka sama teori-teori konspirasi. Nah aplikasi LLR apa? Mirip seperti aplikasi SLR sebetulnya. Bisa menentukan posisi absolut titik, parameter orientasi bumi, konsanta gravitasi bumi, dan bulan. Ingat ini ada bulan ya. Menentukan orbit bulan, dan kita bisa menentukan gaya berat bulan. Ada sebuah bidang ilmu, bukan baru ya, bidang ilmu kalau kita sama-sama tahu ya, bidang ilmu kita namanya adalah geodesi atau geomatika. Nah kalau bidang ilmu yang menentukan sesuatu tentang bulan, itu namanya adalah solenodesi. Solenodesi, ataupun sebuah ilmu yang menentukan bentuk bulan ataupun bentuk sebuah planet, ini namanya adalah solenodesi. Ada yang bilang solenodesi merupakan salah satu bagian dari geodesi, tapi ada yang bilang itu bukan, karena sesuatu yang berbeda. Nah kita juga bisa tahu bagaimana dinamika bumi dan bulan, apakah semakin mendekat atau semakin menjauh over time. Dan terakhir kita bisa nentukan parameter relativitas. Itu adalah aplikasi dari LLR. Dan terakhir, saya ingin membahas sedikit tentang space-borne laser. Artinya apa space-borne laser ini? Berarti lasernya itu tidak ditaruh di ground station lagi. Lasernya tidak ditaruh di permukaan bumi, tapi lasernya ditaruh di satelit. Jadi anggapannya mirip kayak Anda beli laser di pasar malam, habis itu Anda naik pesawat, dari pesawat Anda nembak ke bawah sinar lasernya. Nah itu adalah definisi dari space-borne laser. Jadi misal ini di sini ada satelit gitu ya. Ini satelit gitu. Nah ini satelit gitu ya. Nah ini memancarkan sebuah sinar laser ke bawah yang akhirnya dipantulkan oleh, siapa? Dipantulkan oleh permukaan bumi. Nah nama satelitnya ini ada dua, ada ISAT dan ada ISAT 2, ditambahin dua. Ini gunanya apa? Bagus sekali ini gunanya kebanyakan adalah untuk ice cloud and elevation. Alias kita bisa menentukan ketebalan dari sebuah es, kita bisa menentukan berapa ketinggian dari sebuah awan, karena apa? Ingat laser itu tidak bisa nembus awan. Ini yang paling lumayan jelek dari laser, laser itu tidak bisa nembus awan. Kalau ada awan ya sudah, laser tidak bisa menembusnya. Seperti kalau Anda lihat di sini. Nah ini laser tidak bisa nembus awan. Nah dan kita bisa menentukan elevation atau elevasi. Sebenarnya ada di sekalian, kalau kita tidak pada kondisi krisis seperti ini, saya ingin Anda itu melakukan praktikum untuk mengonfirmasi tinggi-tinggi muka bumi, khususnya pohon-pohon yang sudah diukur oleh ISAT 2 ini. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, maka tugasnya mungkin bisa nanti diganti dengan sesuatu yang lain. Nah mari kita terakhir lihat sama-sama sebuah video mengenai apa? Sebuah video mengenai ISAT itu tadi. Mana tadi video ISAT-nya. Semoga bisa dilihat bareng-bareng ya. Saya lihatkan sama-sama ini adalah salah satu video ISAT-nya. Kalau Anda bisa lihat, ini ada 817,8, ada 817,5 above si level. Itu adalah ketinggian yang direkam oleh si ISAT-nya. Bagaimana cara dia merekamnya adalah sebagai berikut. Ini ya cara melihatnya adalah seperti ini. Nah kalau Anda bisa lihat ada warna hijau. Nah ini adalah pantulan dari tempat si sinar laser itu memantul. Oh berarti ternyata ini ada 21,8 meter di atas permukaan laut, above si level. Tapi ini pakai laser nembaknya. Caranya bagaimana? Mari kita lihat sudah sama-sama. Nah itu ada, dia ada tiga, apa namanya, nah dia ada dua ya. Kalau Anda lihat ada dua laser, kuning yang pertama dan kuning yang kedua. Nah dia agak depan belakang lalu dia jalan. Kalau dia jalan, nah itu ketika dia lihat, oh ini ternyata ketinggiannya segini, ketinggiannya segitu. Nah kalau Anda bisa lihat, ini adalah pantulannya gitu ya. Dan bisa juga Anda karena dia punya dua yang berbeda, dua panjang gelombang yang berbeda dalam hal ini adalah 1064 nanometer dan 532 nanometer. Apa yang dia bisa lakukan? Dia bisa satunya menembus kedalaman es, satunya tidak. Jadinya kamu bisa tahu ujung atasnya es dan ujung bawahnya es. Sehingga kamu bisa tahu berapa ketebalan dari si es tersebut. Itu adalah space-borne laser. Nah ini adalah bentuk satelitnya, kalau Anda lihat. Ini bentuk satelitnya. Dan ini, nah ini adalah caranya, cara konsepnya. Jadi dia mengukur berapa ketinggian dari permukaan bumi. Nah kalau Anda bisa lihat. Nah ini adalah sinar lasernya yang warna hijau ya, Anda bisa lihat. Nah ketika dia kembali, oh ternyata jaraknya dari satelit sekian. Maka kalau kamu tahu jarak yang di bawah berapa, maka kamu nanti bisa tahu berapa ketinggian dari si pohon tersebut. Dan contoh ketinggian pohon inilah yang ingin saya minta Anda konfirmasi menggunakan praktikum. Tapi sayangnya praktikumnya tidak bisa dilakukan karena lagi COVID-19. Tapi akan saya coba, kalau ternyata Anda mampir ke hutan itu tidak merepotkan, tidak membuat Anda berbahaya terjangkit COVID-19 ya. Sekalian berolahraga gitu di pagi atau sore hari, harusnya praktikum itu tetap bisa dilaksanakan. Tapi praktikumnya menjadi individu, tidak menjadi praktikum kelompok. Nanti akan saya coba pikirkan. Nah itu saja. Jadi caranya adalah seperti itu, ada di sekalian, bisa dilihat. Kalau penasaran lihat videonya, nanti bisa cari di YouTube dengan keyword adalah ISAT2. ISAT2, ini banyak sekali, mission dan kawan-kawan. Dan mungkin itu, dan ini adalah istilahnya masa depan, salah satu kegunaan dari laser yang sedang dalam perkembangan. Sampai sekarang mungkin di Indonesia belum ada TA mengenai ini. Jadi kalau ada yang mau mengurus TA tentang ini, saya sangat senang gitu ya. Nanti saya bisa bantu pelan-pelan untuk bisa mengukur atau bisa menggunakan data ISAT2 ini. Kalau ada yang mau TA gitu. Terakhir, ini adalah tugasnya. Tugasnya adalah silakan membuat resume dari dua satelit laser ranging, adik-adik sekalian. Dan dua satelit laser ranging ini, silakan dicari historinya bagaimana, sekarang dipakai, masih dipakai atau tidak, cara kerja satelitnya gimana, dan jenis satelitnya seperti apa, beratnya berapa, orbitnya kayak apa, inklinasinya bagaimana, eksentrisitasnya bagaimana. Digumpulkan pekan depan jam 9 pagi. Itu saja, dadek sekalian. Sekian kuliah minggu ke-13 bersama saya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa dikasih di bagian pertanyaan. Nanti jangan lupa juga jam 5 akan ada sesi tanya-jawab bersama saya. Sekian sekali lagi, stay safe semuanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, dan jangan lupa berolahraga. Masih ada 2 pekan lagi sebelum uas ya, sudah mau uas aja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.